Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Quran sekalian kita mulai dengan sebuah pertanyaan kenapa saya masih bersedih terhadap kehilangan pasangan hidup saya yang meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan saya kenapa kok masih bersedih nah sekarang kita lihat di dalam Al-Quran kira-kira jawabannya dimana oke silahkan para sahabat Quran dibuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 156 A'udhu Billahi Minashiyyotanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alladzina iza asobathum musibah Qalu inna lillahi wa inna ilayhi roji'un yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilayhi roji'un sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali nah ayat ini menarik inna lillahi wa inna ilayhi roji'un kenapa kok bisa menjawab pertanyaan tadi gitu loh ayat ini sekarang gini kita belajar konsepnya kadang kita merasakan sebuah kesedihan yang luar biasa karena kita merasa memiliki di ayat ini sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah berarti diri kita yang punya adalah bukan diri kita tubuh kita organ-organ kita kemudian tangan kita kaki kita pikiran kita itu bukan punya kita karena tubuh ini bukan punya kita ketika kita beraktifitas kemudian kita menghasilkan dari hasil jeripaya fisik kita dan buah pikiran kita ide kita maka menghasilkan sebuah karya karya itu dinilai oleh orang di value oleh orang dengan gaji atau keuntungan untuk diri kita kemudian keuntungan itu atau gaji yang kita miliki kita gunakan. Untuk apa? Belanja beli rumah, beli mobil, kemudian kita berkeluarga nah output dari yang kita hasilkan itu punya siapa? kalau badan ini saja bukan punya kita output dari badan ini berarti kan bukan punya kita logikanya kan seperti itu namun kita merasa bahwa apa yang kita upayakan itu adalah milik kita kita merasa itu punya kita sehingga ketika itu diambil ketika itu hilang maka kita merasakan sebuah rasa sedih yang luar biasa nah sebuah ilustrasi saya pulang ke rumah saya bawa coklat satu batang coklat kemudian saya kasih ke anak saya kemudian ini ada enam potong dalam satu coklat ini adik boleh makan tiga potong sisanya ayah tiga potong ya kemudian anak saya ini makan dan dia merasakan coklat ini enak banget satu potong dimakan dua potong dimakan tiga potong dimakan dan dia merasa kurang kemudian dia makan yang punya saya jatah saya dia makan yang keempat kelima dia makan juga hanya tersisa satu kemudian saya pulang kemudian saya menanyakan kepada anak saya adik coklat ayah mana enggak ini bukan coklat ayah ini adalah coklat aku loh kenapa anak saya mengatakan seperti itu karena dia merasakan kenikmatan dari coklat itu sehingga apa dia ketagihan terhadap coklat itu dan merasa memiliki coklat itu padahal saya sudah menitipkan kamu boleh pakai tiga kamu boleh makan tiga potong sisanya punya ayah namun apa yang dilakukan dia merasa barang titipan itu adalah miliknya dia ketika saya ambil dia menangis kenapa karena dia merasa itu ada punya dia padahal kan bukan punya dia nah kadang dalam kehidupan kita merasakan hal yang sama seperti anak kecil tadi jiwa kita seperti anak kecil tadi barang itu kehidupan kita itu bukan punya kita pasangan kita juga bukan punya kita punya yang punyanya Allah sehingga ketika Allah ambil hal tersebut gitu loh ketika kita merasakan kesedihan artinya kita merasa itu adalah punya kita jadi ayat ini menjawab kenapa kita kok masih bersedih ya jadi ayat ini bukan menjawab seperti ini ketika kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un kemudian tiba-tiba kesedihan kita langsung hilang begitu saja prosesnya bukan seperti itu kita memahami bahwa kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah jadi kita tidak memilikinya ketika kita tidak memilikinya ketika itu diambil maka harusnya kita tidak bersedih ketika kita masih bersedih berarti kita masih belum memahami ayat ini begitulah Al-Quran mudah-mudahan Allah terus membimbing kita untuk bisa memahami Al-Quran dan dihilangkan rasa kesedihan rasa kepedihan karena problematika kehidupan kita baik kehilangan anggota keluarga baik kehilangan pekerjaan kehilangan jabatan dan kehilangan apapun karena sesungguhnya kita tidak memilikinya kita hanya dititipkan namun kita merasa memilikinya demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati